Pemirsa Anda masih bersama kami di Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Dan berikutnya, bersama tamu kita masih dengan Kak Seto. Yang spesial. Yang spesial. Kak Seto, tema kita darurat kekerasan terhadap anak. Ini menjadi pecutan, menjadi peringatan buat kita bahwa negara kita sudah menjadi negara yang darurat. Benar-benar darurat. Apakah Kak Seto setuju dengan kata ini? Iya, sangat setuju. Dalam arti bahwa bukan hanya kita meratapi sebagai suatu penderitaan, tetapi juga harus ada darurat tindakan-tindakan konkret. Baik itu dalam bentuk hulunya, hulunya adalah preventifnya, apa-apa yang dilakukan supaya anak terhindar dari berbagai tindak kekerasan. Karena sering terjadi, seperti kata Bang Nabi, dibilang suatu tindak kejahatan bukan karena niat jahat pelakunya, tapi juga adanya kesempatan. Kadang-kadang pemerintah, eh maaf, masyarakat membuka celah yang begitu lebar untuk memberikan kesempatan pada pelaku kekerasan ini. Anak ditinggal di rumah sendirian, misalnya kemudian kasus yang di rejang lebong, itu anak pulang balik 5 km ke sekolah meliwati hutan yang sepi, di kiri kanan jurang. Kita lihat memang kan ini kasus Yuyun kemudian menjadi representasi begitu ya, bahwa memang kita sudah dalam kondisi darurat kekerasan terhadap anak, khususnya ini pemerkosaan dan berujung kepada pembunuhan. Kak Seto melihat apa sih yang harus dilakukan untuk perlindungan terhadap korbannya atau recovery yang bisa dilakukan untuk korban kekerasan ini. Kadang-kadang memang kita hanya terpusat pada pelaku. Kepada pelaku, kita bicara tentang hukum kebiri, kastrasi, hukuman misalnya mati, tapi kita lupa korban ini kalau tidak didampingi dengan trauma yang dialami, malah akan menjadi, kita tahu, dalam psikologi malah menjadi pelaku juga, Kak Seto. 80-90 persen. Betul, maka harus melibatkan juga dari negara berperan serta aktif juga, di samping masyarakat juga. Jadi artinya minimal, dinas sosial dan dinas kesehatan itu turun tangan. Dinas sosial mungkin menyediakan suatu tempat yang ramah anak, di mana betul-betul mendapatkan suatu keadaan nyaman. Ya, lalu juga dinas kesehatan melibat entah itu dokter, entah itu psikolog, atau psikiater untuk segera melakukan treatment psikologis. Bahkan kalau tidak ibarat sebuah luka, kalau dibiarkan terus mengangal, lama-lama akan cacat, kan? Anak juga akan ada suatu cacat jiwa, dan kemudian akan menjadi pelaku-pelaku kekerasan sebagai tindak semacam balas dendam. Nah, korban-korban ini kan membutuhkan biaya sebenarnya, Kak Seto. Karena untuk didamping oleh satu expert, satu hak ahli seperti psikolog anak seperti Kak Seto, itu betul biaya tentunya. Ada biaya yang harus dikeluarkan, dan pemerintah tentunya tidak mungkin sendiri untuk bisa turun tangan menangani semua korban-korban ini. Di Komnas Perlindungan Anak, ada nggak program seperti safe house atau bunker yang disiapkan untuk para korban ini? Iya, memang kalau di tingkat pusat, ya paling selalu bekerjasama dengan Kementerian Sosial. Ada RPA, Rumah Perlindungan Sosial Anak. Tapi di daerah ada beberapa juga. Pada prakteknya ada nggak sih, Kak Seto, tempat-tempat penampungan? Ada, sebenarnya ada juga. Ada beberapa cabang, Kak Seto, di seluruh Indonesia? Nah, di daerah, ujung tombak Komnas Perlindungan Anak di daerah adalah lembaga perlindungan anak. Jadi di beberapa LPA ini, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota, juga sudah bekerjasama dengan pemerintah, dengan Dinas Sosial, yang ada semacam rumah aman-rumah aman untuk para penderita atau korban dari berbagai tindak kekerasan ini. Kemudian juga itu peran dari Dinas Kesehatan di berbagai tempat ini, untuk bisa menyediakan dana, dan kemudian juga bisa melibatkan CSR, dari perusahaan-perusahaan besar. Tapi sekarang kalau kita bicara tentang rumah aman ini, tadi disinggung oleh Kak Seto, ada rasa takut, aib yang paling utama dari orang tua. Dengan menaruh di rumah aman ini, berarti kan terbuka dong, dia harus menceritakan apa yang terjadi. Nah, buat di lingkungan kita di Indonesia yang begitu sangat dekat, apalagi di kota-kota kecil, di daerah-daerah terpencil, itu jadi semacam aib. Informasinya cepat sekali beredar. Jadi menjadi aib, apa yang membuat mereka jadi menarik diri, nggak usah lapor deh, biar kita benahi sendiri. Itu masih ditemui Kak Seto di lapangan? Iya, begini, pemahaman rumah aman kan juga aman dari tersebarnya informasi ini melalui media, ataupun dikatakan publik, dan sebagainya. Jadi mohon betul-betul jaga keamanan dari pemberitaan ini, sehingga tidak menimbulkan tadi perasaan aib, perasaan malu, dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini memang diperlukan tadi kesadaran bersama, kerjasama semua pihak, termasuk media. Kadang-kadang kalau ada korban begini yang lagi hangat, nah media mau mengarahkan kameranya dan sebagainya. Dan ini tentu juga tanpa sadar pelanggaran hak anak oleh media. Nah, ini juga mohon juga dikampanyekan, bahwa media juga menjaga betul-betul rasa aman dan kebebasan dari anak ini untuk menikmati suasana di rumah aman tersebut. Dan yang terjadi biasanya Mbak Dora, mereka malah pindah dari daerahnya. Ya, betul. Yang terjadi dan mencari penghidupan yang baru, pindah rumah, dan lain sebagainya. Bukan sesuatu yang mudah ya, Kak Seto. Betul. Kak Seto, untuk memutus mata rantai yang paling cepatlah terhadap kekerasan, terhadap anak ini apa, Kak Seto? Ya, ada pendekatan di semua pihak tadi. Tentu pelakut betul-betul tadi. Dengan PERPU ini tentu perlu diapresiasi bahwa negara hadir di sini, hanya mungkin nanti dikoreksi atau diluruskan berdasarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan perlindungan anak beda. Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak, atau KPAI, kemudian dari Ikatan Dokter Indonesia, dari Himpunan Psikologi Indonesia. Kak Seto, melihat efektif nggak sih hukuman yang sekarang ada di PERPU tentang kastrasi kebiayaan? Iya, kan artinya Ikatan Dokter Indonesia ini menolak, dalam arti melanggar sumpah dokter. Nah, dalam hal ini perlu juga mendapatkan pertimbangan. Lalu, apakah betul itu efektif untuk menimbulkan efek jerah? Apakah tidak justru memicu suatu tindakan agresif yang jauh lebih sadis dan lebih kejam nanti? Karena... Karena jiwanya yang sakit ini, ya? Betul. Yang sakit kan jiwanya. Jiwanya, bukan fisiknya sebenarnya. Betul. Jadi, ibaratnya misalnya seorang, apa, orang nendangi anaknya lalu kakinya dipotong. Betul, ya. Padahal tindak kekerasan ini yang mungkin dengan alat apapun juga bisa untuk mendominasi dari korban-korbannya ini, kan. Jadi, mohon tadi melibatkan semua pembangunan perlindungan anak, sehingga DPR bisa mengambil tindakan yang jauh lebih bijak dan jauh lebih efektif untuk menimbulkan efek jerah. Hukuman mati, menurut Kaseto, untuk kekerasan terhadap anak? Ya. Saya kira, menurut saya pribadi, ini lebih efektif dibandingkan dengan... Setuju, Kaseto. Saya juga setuju tentang hal itu. Jadi, kalau narkoba saja juga dihukum mati. Apalagi untuk satu jiwa, satu manusia. Seorang anak yang akan menjadi penerus bangsa kita, ya, Kaseto. Dengan hukum mati, mungkin langsung jadi turning point, gitu. Melek semua. Oh, harus mikir beberapa beribu kali untuk melakukan kekerasan terhadap anak, ya, Kaseto. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan mengenai kekerasan darurat terhadap anak ini dan bagaimana kemudian peran keluarga untuk bisa lebih memberikan perhatian kepada anaknya. Dan memang tampaknya, pemirsa, peran serta orang tua harus betul-betul diperhatikan demi tumbuh kembang anak mereka di tengah-tengah masyarakat saat ini. Tetaplah di Happy Parenting. The hardest job you will ever love akan kembali sesaat lagi. Terima kasih.